Intro Udah siap? Siap! Masih ada yang ngantuk? Belah! Nah jangan ya Bu ya, karena ini mudah-mudahan dari bintang tamu kita banyak yang bisa diambil hikmahnya oleh ibu semua Membuat kehidupan kita lebih baik lagi ke depannya jika lo ada keluhan yang sama Fokus! Siap Bu? Siap! Kita panggilkan inilah dia Sezi Iblis! Berhutangkan! Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Bobi Waalaikumsalam Sezi, silahkan Assalamualaikum Pak Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silahkan Mbak Sezi Assalamualaikum Bu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Udah pernah inget pasti nih Sezi Iblis adalah model dan pemain sinetron Sezi ini punya kembaran soal yang tadi yang Bobi bilang namanya Sesa Iblis Tuh kan salah gak kembar ya Bu ya? Gak kembar ya? Enggak Kade Oh kakade tapi mirip namanya juga kan Sesa Sezi jadinya kayak Biar irit Oh biar irit Iya 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 Oh jadi sebetulnya kakak adik aja? Kakak adik aja Bu Oh Cuma bedanya memang tujuh tahun Tujuh tahun? Tujuh tahun Tapi mirip banget sih memang nih Ya? Berarti bukan kembar ya Bu ya? Cuma mirip Nah Gimana keluarga sehat sekarang? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah kesibukan lagi jalan apa aja nih? Masih sinetron masih jalan? Masih-masih Masih FDV-an Masih yang nangis-nangisan Masih yang disiksa gitu Perannya Perannya ya Oke mudah-mudahan nih Ibu-ibu Nanti nonton FTV-nya Sesi Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa diambil dari sinetron-sinetronnya Sesi ya Amin Nah Ibu-ibu seperti yang ibu-ibu tahu sekarang Kan lagi marak banget beritanya tentang perceraian ya Di kalangan para artis nih Apalagi terutama Ini ibu-ibu punya video tentang perceraian para artis Seperti apa? Silahkan ini dia videonya Pernikahan merupakan ikatan suci di hadapan Allah SWT Dua insan manusia yang saling menyayangi dan berikrar untuk mengikat janji suci sehidup semati Namun begitu banyak cobaan dalam rumah tangga Sehingga tidak semua insan dapat melewati perahara rumah tangga tersebut Hingga ikatan yang awalnya diniatkan untuk selamanya Malah harus berakhir menjadi perceraian Hal yang paling ditakutkan Anak yang harus ikut merasakan dampak dari perceraian orang tuanya Oke saya mau ke Pak Ustadz dulu Pak Ustadz tanggapan mengenai video yang tadi Perceraian para artis terutama nih Ini kan bisa menjadi apa ya istilahnya ya Orang kan melihat sosok para publik figur Sebetulnya menurut Pak Ustadz sendiri apa yang menyebabkan mudahnya bercerai dari kalangan para artis seperti apa Pak Ustadz melihatnya? Jadi saya melihat bukan ininya personalnya ya Bukan personalnya Itu juga tahu kalau teman-teman artis itu rata-rata Rata-rata mohon maaf ya Itu mengenal itu kan di lokasi Mengenal hanya teman Yang tidak tahu Tahu mempunyai ganteng Punya uang Punya ini-ini Hanya itu aja Secara pribadi kan jarang mengetahui Sehingga Padahal waktu menikah dua hati disatukan Itu akan menjadi persoalan baru Kalau ini utuh biasanya Yang satu pasti sakit hati Rata-rata ya rata-rata Tidak semua seperti itu Nah disinilah akhirnya Orang itu pasti banyak yang pisah itu di titik-titik itu Jadi karena memang apa yang dia bayangkan itu tidak sama seperti yang kenyataannya Jadi itu yang menjadikan berpisah itu seperti itu Apalagi kalau sudah mulai ada salah ini diungkap Ini enggak mau dibales lagi ngungkap yang ini Enggak mau lagi Begitu itu Padahal itu sendiri juga dilarang oleh agama untuk membuka aib masing-masing Jadi lebih kepada pengetahuannya dulu Pak Ustadz ya Pengetahuan sama nafsu Sebenarnya hanya itu aja sih Pengetahuan agama dengan nafsu Nah ini kuat yang mana Baik Pak Ustadz Terima kasih tanggapannya Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sama sesi juga Ada keluhan visi katanya ya Nanti kita ngobrol bareng Tapi sebelumnya kita panggilkan dulu Pak Ustadz Asef Hidayat Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Ustadz Sehat ya Alhamdulillah Saya harus jenjit Ibu Misalnya Terima kasih parfumnya Ada parfum Adalah sama Ustadz Dolelai Ibu Habis sampai tiap bulan umroh mulu Kalau Ibu mau umroh Sama beliau aja Insya Allah Tema kita penjaga anak setelah bercerai Masya Allah Masuk silahkan Kenapa Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala muhammad wa ala alisaidina muhammad amma ba'du Ibu-ibu bapak-bapak yang ada di studio apa kabar Alhamdulillah Semoga semuanya sehat ya Amin Dan seluruh para pemirsa di rumah juga selamat pagi Mudah-mudahan sehat juga di sana ya Amin Ibu masih semangat? Semangat Kok begini tuh? Semangat Maksain semangat Oke seperti biasa ya Saya beri dulu game Kalau saya bilang tepuk satu Tepuk dua Tepuk setengah Ada bunyinya? Ada bunyinya? Siap Tepuk satu Tepuk dua Tepuk setengah Boleh tepuk tangan dulu ya Alhamdulillah mudah-mudahan sudah segar Dan kita lanjutkan lagi Mudah-mudahan keberadaan kita di sini Mendapatkan ngeridoh Allah Dari Allah subhanahu wa ta'ala Pulang bawa pahala Keluarga sakinah mawadah wa rahmah Amin Ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tema kali ini adalah Menjaga anak setelah bercerai Rasulullah pernah bersabda Abgodul halal at-tolak Allah itu menghalalkan Apa namanya Abgodul halal yang diridohi Tapi juga dibenci Yaitu talak Maka harus berhati-hati Kenapa Di satu sisi Dibolehkan oleh Allah Tapi juga Dibenci Ada yang single parent di sini Banyak Waduh ya Masya Allah Mudah-mudahan Yang lain tidak terjadi Oke Sekarang adalah Menjaga anak setelah bercerai Memang setelah kita bercerai Kalaupun yang sudah bercerai Ini banyak dampak yang sangat luar biasa Kepada pribadi Seorang ibu dan juga seorang suami Seorang isi dan seorang suami Terutama yang paling sangat berdampak Kepada anak Nah sekarang apa yang harus kita lakukan Yang pertama Kalau anaknya di bawah Umur 10 tahun Artinya masih masa hadona Hadona itu masa Pengawasan Pembimbingan Maka ini Diberikan kepada ibunya Tapi kalau sudah Di atas 10 tahun Artinya sudah beranjak dewasa Beranjak balik Maka tinggal ditanya Mau memilih Hidup dengan siapa Tapi untuk sementara Ketika dimas Sama sahadona Namanya Ya perlu perhatian Gitu Itu adalah Ibu yang punya tanggung jawab Disini ada yang seperti itu Rata-rata seperti itu Karena anak masih kecil itu Inginnya ikut sama Garang sama ayah Oke Setelah kita ikut Misalnya anak kita Ikut dengan kita Ibu apa yang harus kita lakukan Kepada anak kita Misalnya kita bercerai Oke Ini Yang harus kita lakukan Yang pertama Ajari ahlak Kenapa Kalau kita mengajari ahlak Yang tidak baik Berarti Yang timbul di anak kita Apa Kebencian Nah Tahu gak Kenapa bapak mau pergi Karena Begini Di otak anak kita Di hati Dan keperibian anak kita Berarti akan negatif Maka tolong ibu Yang merasa Putranya Putrinya Yang mohon maaf nih Saat ini bercerai Tolong ajari Ahlak dengan baik Jangan ajari Kebencian Kepada suami Mantan suami kita Kepada keluarga Suami kita Kenapa Karena kita tidak tahu Mungkin kita benci Tapi tidak dengan Allah Begitu juga Yang sudah dewasa Mungkin ikut dengan bapak Bapak juga tolong Jangan mengajari Kebencian kepada anak kita Tolong Ahlak yang Diajarkan Ahlak yang baik Ahlak yang diridoi Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Halo Halo Jawabannya Hai Halo Hai Yang pertama Adalah Ahlak Yang kedua Ibu dan bapak sekalian Kita harus menjaga mereka Dari segi Akidah Ini yang paling berat Kenapa Kalau misalnya Kita berdua Suami istri Ada Insyaallah aman Tapi ketika sendiri Ibu pasti sibuk Dengan kerjaan Betul Tetapi kewajiban Untuk Mengenalkan mereka Kepada Allah Ini menjadi tanggung jawab Yang sangat berat Buat kita Ibu Mudah-mudahan Semua yang ada disini Tidak terjadi perceraian Pun Kalau terjadi perceraian Dua hal tadi Yang pertama Yang paling utama Tolong ahlaknya Ahlak kepada Allah Ahlak kepada manusia Ahlak kepada sesama Ini yang harus kita lakukan Mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tepuk setengah 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 Itu dia bahwa Perceraian Tidak berarti Menyelesaikan tanggung jawab Antara si ibu dan ayah Untuk mendidik anaknya Tetap harus saling kerjasama Karena seperti yang dibilang Sama Pak Ustadz Asep tadi Apabila Kedua orang tua ini Sama-sama ego Sama-sama sibuk Setelah bercerai Maka anak ini Punya potensi yang sangat luar biasa Untuk terjerumus Kedalam hal-hal yang tidak kita inginkan Na'udhubillah Imin jali Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton